Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah Sekarang sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini Kita berdoa dulu ya, silahkan Yang bertugas piket hari ini memimpin untuk berdoa Ya Mbak Davita silahkan maju Tangan dikulung Sikap berdoa Tangan dikulung Menuntukkan kepala Berdoa teman Kucu dan tenang Berdoa mulai Terima kasih Mbak Davita sudah memimpin berdoa pada pagi hari ini Anak-anak semoga dengan berdoa tadi pelajaran kita pada pagi hari ini akan membawa manfaat Oke Coba sekarang adakah teman kalian yang tidak masuk? Tidak ada Semuanya masuk? Iya Alhamdulillah Iya Itu artinya kalian hari ini semuanya? Seh? H Dan sama? Semangat tidak? Iya Sudah sarapan? Sudah Siap untuk belajar? Siap Oke anak-anak minggu lalu kita sudah belajar tentang Pancasila Materi apa? Simbol-simbol Pancasila Coba bu guru ingatkan lagi simbol pertama itu apa? Bintang Simbol yang kedua? Rantai Rantai Yang ketiga? Yang keempat? Yang keempat Yang kelima? Betul bagus sekali Yuk sekarang bu guru akan mengingatkan lagi tentang belajaran yang kemarin Bunyi sila pertama sampai dengan yang kelima Pancasila Satu Ketuhan yang ada Maha Esa Dua Kematusiaan yang ada di kegerakan Tiga Tiga Tuan Indonesia Empat Kematusiaan yang dipimpin oleh nikmat kebijaksanaan dalam mempunyai orang-orang seluaui Lima Pancasilaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Good job anak-anak semuanya ingat Nah anak-anak kali ini kita akan melanjutkan belajar tentang pengamalan sila pertama sampai dengan sila kelima Sila pertama tadi lambangnya apa anak-anak? Bintang 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 adalah mengandung makna bahwa pancaran cahaya kerohanian dari Tuhan untuk seluruh manusia Kemudian simbol yang kedua Rantai Apa? Rantai 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 itu bermakna bahwa sesama manusia saling berkait? Saling tolong menol Anak-anak siapa yang suka dengan melihat gambar-gambar? Siapa yang suka menulis-menulis? Oke Siapa yang suka dengan praktek langsung? Oke nah sekarang bu guru akan kelompokkan berdasarkan minat kalian Yang suka menggambar sebelah sini nanti ya Kemudian untuk yang suka menulis-menulis sebelah sini Dan yang praktek nanti sebelah sini Yuk sekarang kita buat kelompok Baik anak-anak sekarang kita akan menyimak video tentang pengamalan sila-sila dalam Pancasila ya Diperhatikan baik-baik ya Yang ketiga mencintai dan bangga menggunakan barang buatan Indonesia Contoh sikap yang sesuai dengan imat kebijaksanaan dalam permusyawatan dan perwakilan Nambangnya adalah kepala banteng Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila keempat antara lain Yang pertama menghargai pendapat orang lain Yang kedua tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain Yang dalam pemilihan ketua keempat Kemudian sila kelima berbunyi Keadilan sosial bagi seluruh harian Indonesia Sila kelima dilambangkan dengan padirin kapas Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kelima antara lain Yang pertama suka memberi pertolongan kepada orang lain Yang kedua menghormati hak-hak orang lain Nah, itu anak-anak video yang sudah kita simak tadi Coba siapa yang bisa menjawab Pengamalan sila pertama contohnya apa? Apa? Iya, betul Bersyukur juga Ada lagi yang bisa menjawab? Apa? Beribadah Betul sekali Siapa yang bisa menjawab penerapan sila kedua? Contohnya apa? Menolong orang lain Betul atau salah? Betul Contoh penerapan sila ketiga Siapa yang bisa? Apa mas Hakim? Cinta tanah air Betul? Betul Yang keempat Sila keempat Contohnya apa? Apa mbak Davita? Bermusyak Warah Betul Terus Yang terakhir Sila kelima Contohnya apa? Betul Menghormati hak-hak orang Lain Kalau bu guru bilang tepuk pagi Anak-anak tepuknya Satu? Kalau siang Tepuk siang? Dua? Tepuk malam? Kayak gini Siap konsentrasi? Ya Jangan kayak gitu Tepuk pagi Tepuk pagi Tepuk siang Tepuk malam Tepuk pagi Tepuk siang Tepuk malam Tepuk siang Tepuk pagi Tepuk pagi Tepuk siang Tepuk malam Oke Anak-anak semuanya konsentrasi Anak-anak sekarang Bu guru akan memberikan tugas Tugasnya sesuai Yang kalian Apa namanya? Pilih tadi ya Untuk kelompok visual Tugasnya adalah Menempelkan Menempelkan Gambar Kedalam perisai ini Pancasila Oke Bu guru kasih dua Silahkan Bekerja sama dengan baik Ini nanti Dikunting dan ditempelkan Kemudian Untuk kelompok Auditori Bu guru kasih tugas Mengerjakan ini Silahkan Bekerja sama Kemudian Untuk kelompok Kinestetik Nanti kita akan Memperaktekan Ya Sekarang kita akan Memperaktekan Silah yang pertama Oke Kenapa kamu berdoa Mbak Yunda? Itu merupakan Pengalaman silah Yang keberapa? Oke Sekarang kita Contoh penerapan Silah yang keempat ya Bermusyawara Teman-teman Kita sekarang Akan memilih Ketua kelas Ya Memilih ketua kelas Termasuk pengamalan Silah yang keberapa? Keempat Keempat Betul sekali Oke Udah selesai? Belum Belum? Yang silah pertama Ini silah pertama Sudah? Oke Anak-anak Sudah selesai semuanya? Sudah Sekarang Hasil Pekerjaan kalian Kita tempelkan Di papan tulis ya Yuk Pelajaran apa yang dapat kalian ambil dari pelajaran hari ini? Kita harus melaksanakan nilai-nilai Pancasila Betul Siapa lagi yang mau menjawab? Tersyukur Iya Kita harus bersyukur menjadi bangsa Indonesia Oke anak-anak Bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari nilai-nilai dalam Pancasila? Senang Senang Oke Sebelum kita tutup pelajaran pada pagi hari ini Mbak Davita mau mimpin berdoa kembali? Jika berdoa tangan dilipat di dada Menundukkan kepala Berdoa dengan kusuh dan tenang Berdoa mulai A'udzubillahiminasyaitonirroji Bismillahirrohim Allahumma arinil haqqo haqqo Wa jukani jatiba Wa jubatila batila wa jukani jatiba Alhamdulillahirrobbilalamin Oke pelajaran sudah selesai Bukuru akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai berjumpa pada pelajaran berikutnya Sampai jumpa